Intro Saat ini saya sedang dalam posisi duduk Jadi saya belum naik motor untuk jalan Tapi merasakan duduk di sepeda motor ini Bagaimana sensasi ataupun riding positionnya Dari segi ergonomisnya Yang pasti kaki saya menampak Kaki nampak ini memberikan kepastian bahwa motor ini Jadi buat saya yang tinggi 176 Rasa cukup sesuai dengan motor ini Duduk di sini Ini kira-kira Sekarang lebih dekat saya tunjukkan Bagaimana mata saya melihat ke arah depannya Ini depannya bro ya Sekarang saya ke bawah Kita lihat dari selisi Ya itu dia bagian odometernya atau speedometernya Jadi panel dashboardnya Oke ABS ya Ini dalam keadaan netral Kemudian Tidak ada panel-panel yang lain Kemudian Hanya di sini dilengkapi dengan engine on-off Kemudian start engine Kemudian di sisi sebelah sini Ini lampu kecil dan lampu besar Ini ada lampu shine Dan ini klangson Jadi ini untuk Dim ya Oke Tidak ada yang lain Kaca spion seperti ini Kemudian Kaca spion sebelah kanan seperti ini Ya Jadi ini dia dari posis tank Posis dashboard Dan sedangkan ini tanknya bro ya Tanknya boleh saya katakan Bro bisa dengar sendiri Terbuat dari bahan apa Ini Kemudian di sini Ya tentu juga ini Terbuat dari masih bahan Semi plastik ya Dan ini Ya tentu itu juga dari plastik Jadi Kalau saya khawatir Kalau untuk tank bag Tank bag yang biasa Yang udah magnet Ini belum pernah saya coba Apakah ini nempel atau tidak Oke Dari sisi Sock breaker yang menjadi ciri khasnya Adalah upside down Seperti ini Kita lihat Ini dia Sock breakernya upside down Oke Kemudian Kita melihat dari sisi Mesin BMW ini Untuk G310 Mesinnya adalah Satu silinder Jadi Sudah Gak ada Gak usah diperdebatkan Dan tanpa komen Jadi Motor ini Tidak usah diperdebatkan Bahwa motor ini Yang pertama kali Yang dikeluarkan oleh BMW Kerjasama dengan Satu pabrikan yang lain Nah Dalam hal ini BMW menyeluruhkan Motor 310 cc 310 cc Satu silinder Tentunya Dilengkapi dengan Menggunakan Sekerang pot Seperti ini Oke Ini adalah mesin Bisa dilihat Secara detail Lampu sen Ya modelnya lancip Upside down Sock breaker depan Untuk Atau smartboard depan Ya Krem cakram Banyak Merek Michelin Tampak dari samping kiri Seperti ini Oke Di bawah ada cover Buat engine Cover engine Ya Monoshock Kita lihat tadi Kenal potnya Keluarnya Dari sini bro Dari belakang Bukan dari depan Seperti motor Motor Jepang Yang lainnya Biasanya Output Daripada Saluran Buangan anginnya Dari depan Tapi kali ini Dari belakang Menggunakan rantai Dan ban belakang Lebih besar dari depan Merek Michelin juga Sekarang kita ke atas Ke atas kita lihat Bagian tailnya Bagian ekornya Ya Lancip Sekarang jadi pertanyaan Apakah ini bisa dibuka Atau tidak ya Saya juga kurang tahu bro Oke Sedangkan behalnya Behalnya Bisa dipakai untuk mengikat Satu ikatan Ya Jadi bisa diikat satu Nah dua disini Lubangnya Sekarang saya perlihatkan Dari belakang Seperti ini Lampunya Lampu rem Lampu Belakang Dan juga Untuk lampu sennya Model ancip Ya Seperti ini Sosoknya Kalau kita lihat Dari belakang Sekarang Saya perlihatkan Dari samping Kanan belakang Rampotnya Saluran buangan anginnya Kemudian Dia punya rem Terbuat dengan rem cakram Dan Bagian engine Dan seterusnya Kedepan Oke bro Gitu dulu Sepintas saya memperlihatkan Sosok dari BMW G310R Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!